Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Awliya Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah Cara membuat watermark di kamera HP Oppo A77s Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi cara mengaktifkan watermark di kamera HP Oppo A77s Jadi teman-teman disini kita langsung saja buka aplikasi kameranya Nah selanjutnya disini saya akan mencoba memfoto objek ini terlebih dahulu Kita foto Nah kemudian kita lihat hasilnya Hasilnya nanti seperti ini ya Di bagian hasilnya disini belum ada watermarknya Jadi agar kita bisa membuat watermark di kamera HP Oppo A77s Kita langsung saja pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Nah selanjutnya kita pilih bagian yang pengaturan yang ikonnya segi 6 ini Kemudian kita klik bagian yang watermark Selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk watermarknya disini masih non aktif Jadi tinggal kita klik terlebih dahulu agar kita bisa mengaktifkannya Setelah aktif seperti ini Maka secara otomatis akan muncul beberapa pengaturan yang bisa kita pakai untuk menambahkan watermarknya Jadi contohnya tambahkan tanda air ke kita bisa pilih Jadi untuk watermarknya nanti bisa kita tambahkan di foto saja Di video saja Atau kita bisa menambahkan watermarknya di bagian foto dan juga video Jadi saya pilih yang bagian foto dan video Selanjutnya di layar ini Ini nanti hasil contoh untuk watermarknya Disini belum muncul watermarknya Jadi agar kita bisa memunculkannya Kita bisa pilih bagian teks khusus terlebih dahulu Nah untuk teks khususnya Disini kita bisa menulis sesuai dengan nama kita sendiri Atau sesuai dengan keinginan teman-teman Contoh disini saya tulis nama saya Ubaid Seperti ini saja Kemudian tinggal kita klik bagian simpan Nah jika sudah Kita bisa teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya Di bagian bawah layar ini Disini sudah ada watermark nama saya yaitu Ubaid Kemudian kita juga bisa mengaktifkan bagian model perangkat Maka dia akan muncul nama seperti ini Ada logonya dan juga ada tulisan OPPO A77S Dan untuk namanya juga tetap ada Kemudian kita juga bisa mengaktifkan watermark lokasi Jadi untuk lokasi pada saat kita saat ini Kemudian juga kita bisa mengaktifkan tanggal dan waktu Pada saat nanti kita mengambil fotonya Dan nanti untuk watermarknya contohnya akan seperti ini Selanjutnya di bagian sini juga kita bisa memilih Untuk ukuran font dari watermarknya Ada pilihan kecil, sedang, dan besar Coba saya pilih bagian yang besar Nah jika sudah kita klik bagian yang posisi Jadi disini kita juga bisa mengatur posisi watermarknya Baik itu di bagian kiri atas Ataupun di bagian kiri bawah Dan di bagian kanan atas, kanan bawah, dan juga bagian tengah Jadi disini saya akan pilih bagian kiri bawah saja Dan jika sudah disini untuk mengaktifkan watermark HP OPPO A7S-nya Disini sudah selesai Tinggal kita kembali saja Dan saya akan mencoba memfoto objek ini lagi Kita lihat hasilnya Untuk hasilnya seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya Disini langsung ada watermarknya Nama HP HP OPPO A77S Dan juga nama saya sendiri Oke teman-teman itulah tadi tutorial Cara mengaktifkan watermark di kamera HP OPPO A77S Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Bye Aunggir Aunggir Terima kasih.